Enciklopedia Al-Fatih Melekat Pembawa Hajar Aswad Hajar Aswad sangat familiar bagi agama Islam Batu berwarna hitam ini menjadi bagian yang tidak pernah terlewatkan ketika melaksanakan ibadah umroh dan haji Jutaan manusia ingin memegang serta menciumnya Seperti yang dahulu dilakukan Nabi Bukan hanya berdasarkan sabda Nabi Pendelitian pun mengungkapkan jika batu ini berasal dari luar bumi Nabi Muhammad SAW mengungkapkan Hajar Aswad berasal dari surga Sebelum kiamat, batu ini akan diangkat oleh sang pemilik ke tempat semula Hajar Aswad diturunkan dari surga ke bumi Pada masa kehidupan Nabi Ibrahim dan Ismail Sang utusan membawa batu tersebut menyerahkannya kepada Nabi Ismail ketika ayah dan anak ini membangun Ka'bah Siapa utusan tersebut sebenarnya? Bagi umat Islam sangat mudah menerima kenyataan jika Hajar Aswad merupakan batu yang dikirim Allah dari surganya Bagaimana tidak, sang utusan yakni Nabi Muhammad SAW sudah mengatakannya Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan Jika dahulunya batu ini begitu putih Namun karena dosa-dosa manusia, batu ini kemudian menghitam Rasulullah SAW bersabda Hajar Aswad turun dari surga Batu tersebut begitu putih Lebih putih daripada susu Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam Hadis Rewa Tirmizi 877 Sabda Nabi SAW ini kemudian dibuktikan dengan penelitian dari berbagai literatur Memang batu ini tidak seutuh dahulu Seperti pada saat pertama kali turun Namun karena ulah kaum musyrikin yang mencongkelnya Sehingga terurai menjadi beberapa pecahan Beberapa pecahan ini sempat diteliti Seperti hasil penelitian kurator koleksi mineral kekaisaran Austria-Hungaria Paul Parts pada 1857 Yang mengungkapkan bahwa batu ini adalah berupa batuan meteorit Yang bukan berasal dari planet bumi Selain itu, penelitian dan museum Inggris mengungkapkan hal serupa Yakni batu tersebut bukan berasal dari bumi Terang saja, jelas batu ini bukanlah batu bumi Namun sudah dijelaskan oleh Nabi Bahwa ia diturunkan dari surga oleh sang pembawa utusan Ternyata yang mendapat tugas mulia ini adalah Malaikat Jibril alaihi salam Sang pimpinan malaikat Kisahnya berawal ketika Nabi Ibrahim alaihi salam Diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk membangun Ka'bah Ia kemudian mengajak putranya untuk melaksanakan perintah tersebut Saat hampir selesai mengerjakannya Nabi Ibrahim alaihi salam merasa ada yang kurang pada Ka'bah Kemudian dia memerintahkan putranya untuk mencari satu lagi batu yang bagus Nabi Ismail kemudian mencari batu permintaan ayahnya Ia menyusuri satu bukit ke bukit lainnya untuk mencari batu Namun tidak kunjung ditemukan Ketika sedang mencari kemudian datang malaikat Jibril dan memberinya sebuah batu yang indah Nabi Ismail alaihi salam Nabi Ismail alaihi salam mematuhi perintah ayahnya Ia pergi dari satu bukit ke bukit lain untuk mencari batu yang paling baik Ketika sedang mencari Malaikat Jibril datang pada Nabi Ismail alaihi salam dan memberinya sebuah batu yang cantik Dengan senang hati ia menerima batu itu dan segera membawanya untuk diberikan pada ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam pun gembira dan mencium batu itu beberapa kali Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam bertanya pada putranya Dari mana kau peroleh batu ini anakku? Nabi Ismail alaihi salam menjawab Ayahku, batu ini aku dapat dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu Nabi Ibrahim alaihi salam mencium batu itu lagi dan diikuti oleh Nabi Ismail alaihi salam Hingga saat ini entah berapa miliar manusia yang sudah mencium Hajar Aswad Bukan berarti menyembahnya Namun menghormati karena Allah SWT memberikan penghormatan kepadanya Saat Umar bin Khotob berada di hadapan Hajar Aswad dan menciumnya Ia berkata Demi Allah, aku tahu bahwa engkau hanyalah sebonggah batu Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu Niscaya aku tidak akan menciummu Hadis Riwayat Muslim 228 Nah pemirsaan Siklopedia Alfati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.